Halo Sobat Kicau, kembali lagi di channel Kicau Gun ya teman-teman Kali ini kita akan unkantong lagi teman-teman Kali ini kita punya 2 burung bahan teman-teman Di sini 2 burung bahan ini berbeda jenis ya teman-teman Yang satu ini saya beli yang usia sudah dewasa Yang satu ini masih agak muda teman-teman Cuman ini untuk kostur tubuhnya lebih besar dan makannya lebih banyak teman-teman Nih, sudah mulai bunyi-bunyi ya teman-teman Burung ini kita beli yang prospekan ya teman-teman Jadi di Om Yokanya kita pilih-pilih dulu agak lama proses milihnya teman-teman Karena kita harus jeli, kita harus ngecek burung itu sehat Biar nanti kita pelihara tidak terlalu lama dan sudah mau bunyi teman-teman Tuh, di kantong juga dia mau bunyi teman-teman Jadi bertanda bahwa burung ini sehat Mau bertahan hidup dan mau beradaptasi dengan cepat dan mudah teman-teman Kenapa ini burung yang satu ini kita pilih dewasahan teman-teman Ini tujuannya biar dia lebih cepat bunyi ya teman-teman Daripada kita beli yang masih anakan Untuk burung ini cenderung lebih sulit bunyinya teman-teman Bisa tahunan Nah untuk yang satu ini, ini adalah burung masteran teman-teman Jadi tanpa harus lama-lama dia pasti sudah bunyi Karena burung masteran itu karakternya dia cepat bunyi Cuman bunyinya monoton seperti itu teman-teman Oke seperti apa kondisi burungnya Nanti kita akan review bersama-sama ya teman-teman Jangan lupa buat kalian yang baru gabung di channel Kicokun ya Untuk tinggalkan like, komen, dan juga subscribe-nya Dan simak terus videonya sampai habis teman-teman Biar tidak terjadi dusta di antara kita ya Ini kita akan bahas burungnya teman-teman Oke lanjut Nah sebelum kita bahas dua burung ini teman-teman Seperti biasa ya Karena ini burung bahan Tentunya kita harus siapkan dulu pakannya teman-teman Oke kita belajar bersama siapkan pakannya teman-teman Oke disini kita ada satu cubuk ya Ini sudah kosong tinggal sedikit Nah ini burung pemakan nextar teman-teman Kita gunakan susu ini Friesen flag yang gold ya teman-teman Ini yang lebih bagus Kandungan susunya lebih berasa ya Ingat kandungan susu bukan gula ya teman-teman Jadi ini lebih berasa kita tuangkan Tidak terlalu banyak lah Separuh cubuk Lalu jangan lupa kita tambahkan ini teman-teman Ini yang penting dan harus dicatat ya Ini nextar ya Ini terserah teman-teman bisa menggunakan yang merek apa saja Tujuannya itu untuk menambah vitamin teman-teman Supaya burung bahan itu lebih cepat adaptasi Dan lebih cepat bunyi seperti itu Tentunya biar dia bisa bertahan hidup lebih lama lagi Kita tuangkan ini secukupnya saja teman-teman Karena untuk burung bahan itu belum tentu dia mau makan ya Kita kasih sedikit saja biar Dia tahu bahwa dicubuk ini makanannya seperti itu Tidak semua burung itu harus Pakai ini ya teman-teman Tergantung karakter burungnya Disini kita pakaikan ini Semoga dia mau makan ya Karena tidak semua burung dikasih ini mau teman-teman Mulai dari aromanya dia nggak suka Terus juga rasanya dia nggak suka Seperti itu Nah segini cukup ya Jangan lupa diaduk teman-teman Karena ini campuran susu dengan air Nah juga bisa teman-teman Selain kita menggunakan susu Kita juga bisa menggunakan air gula teman-teman Cuman untuk air gula ini Biasanya pengaruh terhadap tubuh Si burung itu menjadi Nyilat ya Nyilat atau kurus teman-teman Kita sebut saja kurus Ini kurang merah Kita tambahkan sedikit lagi Nah ini cukup Nah segini Nah ini kan pakai susu teman-teman Jadi tujuannya biar burung itu tetap sehat Tetap gemuk seperti itu ya Karena susu itu banyak mengandung lemaknya Oke ini sudah kita siapkan Kita siapkan dua cupuk ya teman-teman Ini kita langsung ditaruh di kandangnya Oke ini dia pakannya sudah siap Kita taruh di kandangnya dulu Oke teman-teman Ini kita sudah taruh di kandangnya ya Tuh disini Tuh airnya Nah kita ambil dulu burungnya satu teman-teman Buat sampel ya Yang tadi kita beli Kondisi sudah dewasa teman-teman Mana ini Yang ini Kita buka dulu ini masih di jiret ya Masih dari onyokan Oh iya teman-teman Ini dua burung ini harganya murah ya Kita beli yang murah-murah saja ya Yang satu itu Harga pasaran bahannya Karena ini dewasa Ini Rp25.000 teman-teman Rp25.000 ini sudah dewasa ya Dan kita pilih yang kondisi Bulu dan Kesehatannya mulus lah Seperti itu Yang masih sehat Biar dia adaptasinya cepat dan Cepat bunyi seperti itu teman-teman Ini di kantong saja sudah bunyi-bunyi Semoga tidak lepas Nah ini sudah ketangkep ya teman-teman Ini dia burungnya Satu Dua Tiga Ini dia teman-teman Kita beli burung sogon Yang sudah full metallic Ini masih sangat kuning cerah Ini pertanda dia makannya Yang sehat-sehat Dan tidak jebluk itu Biar Tandanya dia burung sehat Seperti itu teman-teman Ini Bulunya masih kuning cerah ya Ini sudah metallic Untuk memilihannya teman-teman Di Om Yokan itu harus memilih yang kondisi sehat Dia sudah mapan di dalam Om Yokan Jadi Dia itu di tempat Om Yokan Dia tidak terlalu Banyak gerak teman-teman Dia sudah mapan tapi dia sehat ya Tidak banyak gerak tapi sehat Seperti itu Dan dia hampir mau bunyi di dalam Om Yokan teman-teman Itu biasanya burung prospek Nah ini kita pilih yang jantan biar cepat bunyi ya Karena berbeda dengan yang hijauan teman-teman Untuk yang sogon masih hijau atau masih polos Itu biasanya bunyinya lama teman-teman Nih Ini sudah dijamin prospek ya Dia Tidak terlalu galak dan giras teman-teman Ini seperti ini Ini sudah dijamin jantan ya Tidak perlu kita sebutkan ciri-cirinya Karena ini sudah dewasa teman-teman Ini depannya sudah metallic Ini di kepala baru separoh Belum semua metallic ya Ini semoga cepat bunyi dan gacor ya teman-teman Karena ini lebih cepat prosesnya ketimbang yang hijau Kita taruh di kandang dulu Oke kita lihat Ini sudah di kandang Tuh Dia sudah tidak begitu gitu ya teman-teman Tidak begitu giras dan hampir Semijinat Ini karena dewasa teman-teman Berbeda dengan yang anakan Biasanya masih giras Tuh ya Dia cari-cari makan tuh Oke selanjutnya kita ke burung yang berikutnya Oke teman-teman Ini burung yang kedua Ini harganya lebih murah ya Ini kita beli dengan harga Rp. 5.000 saja teman-teman Ini Rp. 5.000 Kita dapat memilih sepuasnya ya Kita pilih yang prospek Nah ini saya lebih memilih yang muda teman-teman Jadi untuk yang muda itu Biar dia adaptasinya lebih cepat Ketimbang burung lain ya Berbeda dengan sogon tadi Kita pilih yang dewasa Tapi itu masih kuning Full kuning ya Kuning cerah di dadanya Itu biar cepat bunyi teman-teman Karena kebiasaan Sayang Om Jok itu Untuk burung sogon itu lama bunyinya teman-teman Terutama yang dari hijauan Kita langsung buka saja Semoga tidak lepas Nah ini dia teman-teman Kita beli burung ces ya Ini burungnya Nah ini Kakinya cengkramannya keras ya teman-teman Ini bertanda burung masih sehat Dadanya juga kuning Ini kuningnya tidak begitu cerah ya Tidak secerah yang sogon tadi Ini paruhnya panjang banget Rp. 5.000 Ini kita beli yang prospek juga teman-teman Yang di kondisi Om Jokan Dia sudah mapan dan dia sudah Adaptasi ya Dia tidak terlalu panik dalam sangkar Ini burungnya Semoga cepat bunyi Rp. 5.000 teman-teman Cuman ini ada minusnya ya Makannya banyak Kita lepas dulu di kandang Nah tuh Kita sudah lepas di kandang Nah ini teman-teman Dia sudah kelihatan langsung mapan ya Di kandang Tidak terlalu banyak gerak-gerak tuh Udah Udah bunyikan Karena burung maseran itu Cenderung lebih cepat bunyi ya teman-teman Atau lebih cepat gacor Walaupun di kandangnya nanti masih kelihatan Seperti ebek ya Seperti roket Tapi dia lebih cepat bunyi tuh Hanya Rp. 5.000 teman-teman Kita pakannya tadi susu gold Sama campuran nextar ya Nextar yang campur air Itu terserah kalian bisa Menggunakan Merk lain atau produk lain ya Ini hanya saran di saya Itu tujuannya untuk burung tetap fit ya Kondisinya tetap fit dan dia Sehat dan cepat bunyi Seperti itu Karena ini burung bahan Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya ya Beberapa burung bahan Kali ini kita membeli Dua jenis burung Pertama burung sogon Yang sudah dewasa Yang kedua Burung cas jantung Yang masih agak muda ya teman-teman Kelihatan dari matanya itu agak muda Ini hanya Rp. 5.000 Minusnya burung cas jantung ini Kotorannya Kayak roket teman-teman Kesana kemari ya Cerot-cerot gitu Berbeda dengan burung sogon Makannya sedikit Kotorannya pasti jatuh di tebok Kalau burung ini Makannya banyak Ini bisa habis nanti setengah hari Kotorannya bisa keluar dari sarang Seperti itu teman-teman Dari sangkar Oke seperti ini Burung cas jantungnya Kita review juga Kebiasaan dia Dan juga burung sogonnya teman-teman Oke sampai jumpa di next video Semoga bermanfaat Bye-bye